Hai nih Uco Butet ketika di kulkas banyak sayur-sayur yang udah pada mau layu apa yang harus kita lakukan bikin miswa goreng kalau meh biasa pakai miswa yang merek ini nih mereka pesih ngatau deh pokoknya ada gambar ini nih Dewanya nih ya tuh lihat tuh selada udah layu jangan dibuang sayang ikan bawang pre ada daun ginseng ada wortel ini juga seipri itu ada revalina estemat dan ia ramadhan nih ada bawang pre ada cabe cabean ini cabe bener apa cabe jahana cabe bener cabe bener oke terus ini yang tadi segala sampah-sampahnya daripada mau layu ya udah cantik Mari kita masak nih panaskan minyak ya minyaknya pakai minyak apa terserah minyak ilar tuyul juga enggak boleh tuh masukin bawang-bawangan dulu tuh karena demen bawang terserah bawangnya tuh suka keren aja ya sesuai selera nih kebanyakan Iya suka kau suka aku ini Uco Butet kalau keren tuh dari tadi pusing ada suara orang kencing ini ya tolong selo kasih lihat tuh lagi ngisi air kita nah ini pakai api lebih kecil aja memang agak lama matangnya tapi nanti misuanya wangi banget sekarang adalah saatnya masukin merica nah ini belinya dimana selo dimakroni anjay betul di shopee makaroni anjay bukan ladanya ya tapi botolnya pemirsa ih nggak ada ahlak gue sebel banget begini buang nih nanti kita beli lagi yang baru tuh terlaluan sungguh nggak usah kau nggak usah ngomong sama aku total bro gila kau kau sutil kau makan apa digerogotin apa itu nih lagi berani ngomong nah nih itu masukin sayur-sayur ya sayur-mayur dari kebun Indonesia tuh yang udah mau layu udah mau layu aja suruh nomasak seger-seger nggak suruh nomasak kok pikir kutong sampah tuh kayak mana tumis tumis pakai kecap angsa nih ya belinya di siibat tuh Shopee nya Mbora Rp13.000 terus pakai lagi nih how you dikit ini kalau kita beli misu-misu suka diikat pakai plastik-plastik gini jangan dimatkan plastiknya jangan direbus nggak usah gila nih kayak gini ya ini misu masukin sebentar aja nggak usah lama-lama ya kayak kayak kisah cinta sesaat udah lembek langsung angkat ya nggak usah pakai lama ini apaan sini hitam-hitam ya Allah tuh ini misu begitu mendidih angkat nggak usah pakai lama beberapa detik aja ya tuh udah matiin langsung Nah setelah kita matiin diapain Mei dipindahin ke panci tadi Masya Allah ini kudu cepat kalau nggak cepat nanti lembek semua misuak kita nggak satu-satu misuak kita nggak panjang kita kan demen yang panjang misuaknya yang panjang Ya Allah kotak kadang nih karena itu kan baru setengah matang boleh nih kita pakaian air air gitu kan air apa air sumur tadi kan dibumbuin mati nggak ngaduk doang jadiin satu enak udah pasti enak musik tanya nah terus apa kisah cinta selanjutnya telur Beb masukin telur sebentar disini kita kita masak telur mericain dikit boleh garamin dikit apa sih nggak dipencet sayang ih udah seribu tahun disini juga Astagfirullahaladzim terima kasih kalau misalnya kalian merasa kurang minyak pakai minyak aja tuh kalau aku mah enak sekarang punya spray minyak spray spray minyak di shopee 30 ribu nggak tahu toko apaan ini kasih mateng ya telurnya kalau nggak mateng ntar bawa amis sayang kalau yang VG gitu ya nggak usah pakai telur masih pakai bawang-bawangan say bukan nah udah tuh udah nih kita campur semua jadi satu dah ayo dah ayo kita selesain aja pekerjaan ini ya nah kalau begini tengah mateng nih misuanya enak kenapa panjang-panjang nggak pendek-pendek sayang tuh pakein kecap sorgum beserat dia mau pakai kecap apa aja kecap manis sedikit aja ini kalau orang Chinese bilang ini pecah karena warnanya masih putih nah yang terakhir udah nih masukin pasukan-pasukan akhir tuh cakep kan warna-warni biar happy aja gitu hidup kita wuuu mantik parisporna nggak usah rempong bilang nggak bisa masak nggak bisa masak pinta nggak bisa masak laki kalian dipasangin orang lain baru tahu rasa para sinyonya itu kan mau agak angus-angus dikit jadi kasih angus lah ya ini gini apinya digedein tapi semuanya jangan angus ya sedikit aja biar penasaran-penasaran enak gitu tuh tuh ada angus-angusnya kan tuh tuh ih mantep udah matiin hiiii makan 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 di samping saya ada yang maha kuasa tapi hari ini bukan jadwal yang maha kuasa karena yang maha kuasa sebulan sekali aja kalo yang maha kuasa sering-sering nanti channelnya namanya bukan Dedy Meme channelnya namanya Indra Bisul udah gak bisul loh dia udah cakep dia deh palanya lumulus dimakan ikan dia Pak pakai baju nggak apa sih pak pornografi sibuk tuh ganti bu kalo ini artis-artis lain nanti ganti bajunya saya nggak ganti-ganti perasaan dari dulu ini dibeliin ya sama ko Deni ya hai tuh dipanggil sama ko Deni di belakang ada cahaya matahari itu anggap aja cahaya surgawi ya udah ini belakang apa ya harta gak usah gila-gila nanya di belakang apa emang ini channel rumah idaman ini channel makan-makan kok channel rumah idaman baru ini udah tokok lontong anggap aja ibu Mirsa si hati tuh mau cerita apa ngapain aja di kampung sibuk aja mulu sibuk aja mulu tanpa di di kagum emang lu nanem padi lu di kampung boong nanem mau aku yang nanem lu makan ya makan masak makan masak di rumah tanpa nasi doang enak nih Niswa tuh kalau kata orang canis apa Deni ini tuh buang sial Oh orang masuk masuk penjara kalau di Hongkong di Taiwan dicungkok kalau orang masuk penjara keluar dimasakin kaki babi miswa taruh ya kan dia makan lain-lain nggak masuk lagi masuknya kuih un kuih un artinya biar selamat hatinya nih makan am hahaha makan apa bahasa Hongkongnya sek-sek miswa di sekvan sekvan jadi aku bisa banyak bahasa ya dia pinter ya anaknya juga pinter nurunin kan kau Duh belakang rusuh amat ya Udah lu beli rumah baru dong Mbak gue nyam ngurut air lagi enggak meskipun balai kaki itu itu palanya kasih sisam Oh hari ini mau cerita tentang Sam kalau lupa sih ya nih kasih laksan ya eh us sini Hai laki-laki makan kepala tapi sini makan dia dia emang gak takut takutnya sama lu lu kayak teroris sih tuh dia makannya disono di belakang ini apa ini tuh gudang stok barang ya stok barang jualan pulpen-pulpen gitu semua stok barang ini di tempat barang penunggu stok barang stok-stok barangnya nonke ini piring-piringnya si sam ini khusus sam ini gak boleh deket-deket tempatnya si dolar ya sam itu posisinya di belakang di kantor belakang kalau dolar di rumah sam itu kalau sama meme gak takut ya kalau sama hati takut biar ada meme juga dia makan makan aja mese bodoh tapi kalau dia gak mau dipegang ya takut dia belum percaya sama kita udah makan aja sono sam buset takut ini buat youtube doang sam dia udah makan yang banyak dah nih jadi ceritanya begini sebelum covid-19 itu ada kucing ada ahlak lahiran di genteng rumah hamba ya lord ya Allah rumah di fluid ini ya ratusan ribu rumah loh ya kenapa kudu banget di genteng rumah saya ada lahiran dia lahir anaknya cuma satu eh perasaan kucing lahir banyak ini anak satu doang ini kok udah gak kenceng sih tutupnya jadi gak keras lagi nih makasih ya ibu nih kebuk mie kebuk medan nah susah napa yang terjadi tadi lahiran di rumah tuh kita takut dong takut dolar kan takutnya kucing membawa penyakit apa kan kutu nanti dolar kenapa-napa soalnya dolar tuh mainnya di balkon dolar kan sultan ya biar kata biji pelernya cuma satu itu si dolar tapi dia anjing sultan nah terusan maka sih dolar tuh gak bisa punya amat ya biar di nikahin juga karena dia kelainan titiknya terusan susah makan pisang terusan tuh maksudnya selanjutnya gitu selanjutnya adalah kita mau usir gak bisa gimana kita kegenteng ke ujung genteng kita udah akhirnya di ujung genteng ya di balkon rumah yaudah biarin aja sampai anaknya gede gitu kan setelah itu suatu hari mereka menghilang kan yaudahlah bagus gue gak usah usir nah tunggu sebelum suatu hari menghilang nah yang ada ahlaknya adalah udah numpang lahiran di genteng balkon rumah orang eh dia masuk dia masuk ke rumah dia masuk ke dalam rumah tuh lampe 2 us aku senewen dong tapi aku sebenernya takut sih ya waktu dia masuk ke dalam rumah aku cuman mungkin dia ngeliat aku kayak malam itu juga takut ya aku terayak dia langsung kabur kan aku takutnya dia tuh bawa kutu ya pas yang si dolar bukan apa kan kalian tau hidupnya si dolar udah berlangsak banget kan kalau udah teh kucing teh kucing gitu masuk juga aduh nah pas covid 19 berarti pulang kampung kan tiba-tiba kucingnya menghilang kucingnya menghilang entah mana aneh kok bisa menghilang topengnya dia numpang di kandangnya cester emang ada ah waktu kucing yaudah pas bati pulang masa dia ini keterlaluan banget dia ee di rumahku aku bukannya yang bagaimana bagaimana aku sayang sama binatang cuman kalau udah berak-berak udah pakai cara buang-buang air di rumah udah deh gak deh gak deh gak deh gak deh kalau cuman numpang makan doang ya ayo gue jabanin gue ladenin deh akhirnya berarti balik terus yaudah tuh dibersihin dong ee-nya ngebala aja ngebala udah gak ada mbak ati berak di rumah dia dateng cuman tiap kali kita bikin makan siangnya dolar tapi kalau kita bikin makan siangnya dolar disini kan di belakang kan dia dateng tuh dia minta makan udah deh kita kasih dikit gitu kan tapi ya kucing itu pintar juga ya gimana ya dia dateng kesini tuh tiap lunch and dinner nah yang bikin kita sayang sama dia waktu gak ada mbak ati waktu covid-19 kemarin kan mereka suka-suka bikin kue tuh kan di dapur kalau di tengah malam setelah jam 11 malam jam 10 malam bikin kue di dapur aku suka iseng gitu ya nah saat tapi sambil live makanya orang-orang yang nonton live aku pasti mereka tau tentang si somebody ini anjing eh ini anjing ini kucing baik ya dia temenin aku selalu disini tuh dia selalu temenin aku tuh gimana tuh si somebody dia selalu temenin aku mungkin dia tau ya aku takut setan jadi aku merasa seperti ada layhock karena layhock gitu dulu kalau aku masak dia temenin di dapur tapi bedanya kalau layhock yang di dapur dia duduk aja disini depan kaca duduk aja depan kaca gitu baik terus gak ngapa-ngapain kan akhirnya kebiasaan deh ngasih dia makan setiap dimakannya dolar dia dateng pokoknya setiap dimakan siangnya dolar dia dateng sama tiap dinner dia dateng mbak T ini kerupuk ini kerupuk makan makan yang banyak iya makan makan yang banyak bergerak ini kok masih gede ini kerupuk tapi dia emang enggak tahu tidurnya dimana enggak ada yang tahu dia tidurnya dimana tadi itu kita panggil nobody namanya nobody nobody eh babe lagi makan masa enggak tega kali ya si babe ya katanya kok itu kucing ngeliatin gue makan sih tapi kata orang kalau kucing itu gak boleh dikasih makan kalau dikasih makan manggil ya tetangganya temannya opungnya semua kakeknya tulangnya dipanggil ya kan pacar opungnya juga nanti dateng ya kan teman-temannya tulangnya ya kan semua dateng nanti gak boleh kalau kucing itu dikasih makan katanya ya tapi emangnya si mamanya akhirnya dateng mamanya yang tinggal dia emang emangnya kadang gak ada alat juga ya masa izin abis gak izin anak udah tinggal gitu kan jangan gitu aja kita ngurus anaknya gak ada otak gak ada ahlaknya dimana letak logika akal sehat dan hatinya karena anaknya udah makmur udah banyak makannya dia dateng teman-teman anaknya katul diri rumah cuman mauin harta emangnya aja tuh eh cuman mauin harta anaknya aja tuh emang macem apa tuh hmm hmm jadi jatuh cinta jadi di instagram semua orang tuh udah tau nama dia nobody tapi kan kita kan harus tanya advice yang punya rumah kan jadi mau dikasih nama siapa oh dikasih nama sama aja sama apa sambadi emang anak sama bapak sama aja saya kasih nama nama wadi dia kasih nama sambadi sama aja soalnya dia tuh kayaknya lu tau gak orang tionghoa datang kucing paling benci kenapa tau gak kenapa datang kucing bokeh tuh katanya siap tapi kalau orang jepang seneng ya rejeki rejeki kita orang jepang tapi kita mah enggak lajir-tajir aja tuh rame-rame aja amin nama Tuhan Yesus maka bapakku ngercaya gitu-gituhan ya dia seneng dia rawat aja tapi kita enggak rawat yang gimana kita cuma nyasi makan kucingnya gak mau dipayang sama kita kabur lari takut sama kita sama lampir kita jadi gitu akhirnya dinamain sisam sambadi nah sisam adi jadi kalau misalnya kita miara dia juga sebenarnya sih enggak sih cuma kasih makan doang sama diri tuh suka dikasih makan itu apalagi ikan katanya sisam suka ini ini paling enak paling gampang nih kalau masak misuai gini semuanya emok satu itulah itulah kisah datangnya sisam jadi sam enggak tidur disini ya disemprat aja tau dimana dia pagi saat mbak sarapan dia udah datang tiba-tiba bocong nyauh nyauh sarapan yang dateng jam 4 sore tuh jam mainnya sisam-sisam ya dia ada di gudang yang sebelah pokoknya pokoknya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam sisam tuh ada di tempat stok ya sisanya ngetahu dimana berkeliaran terus udah gitu mbak T pulang dong marah-marah sama sisam gara-gara sisam buang air di rumah terus dimarah nama mbak T gak boleh buang air lagi disini eh tapi semenjak itu ya semenjak dimarahin semenjak dimarah-marahin sama mbak T gak pernah lagi lho buang air di rumah udah kayak mengerti orang ngomong kok bisa ya baladola apalagi kisitin hakim laku mah apalagi udah pasti kisitin hakim ya Doni jangan marah ya barusan Doni lewat saya baru inget opening baru ya udah openingnya sekarang aja nanti dipindahin ke depan hai astagfirullahaladzim masak dia ngasih vitamin dimangkok sen-sen ini kakak minum nih kita bergimana nih kayak kungfu-kungfu cina gitu masuk mati dong nonnya ada-ada aja guru disini ya Allah kenapa otaknya yang bener ini kawak oke si Doni suka marahin gue itu ini makan bagi pada makan siang juga kan udah gak usah nonton kamera disini bisa gak usah udah non tinggalin aja ya bohong selamat makan makasih ya nanti iya berapa lagi gede kepadanya deh pemirsa oke ex-section kusipi bye 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 Terima kasih.